Tapi memang ada jatahnya, dia cuma boleh main gadget itu setiap hari minggu. Dan dia anaknya bukan gamer banget gitu, jadi bukan yang suka main game. Walaupun kayak ajarkan game-game gitu, dia gak tertarik sih. Lebih tertarik dia nonton di Youtube tuh dia nonton parade barongkai, parade ondel-ondel, cara pembuatan apa yang boleh kayak gitu. Ada budget khusus lu dalam beli mainan? Enggak. Dan memang aku gak membudgetkan yang khusus boleh beli mainan itu enggak. Malah ada season-season tempat itu yang dia boleh beli mainan. Kalau enggak ya aku cuma lepas di toko mainan aja udah. Dia main, dia liat, udah seneng ditawarin. Dulu dia sempat mau punya adik, karena dia gak mau. Pasal dia nanti tamu ibunya sayangnya sama adik gitu. Ya wajar ke anak-anak ya. Mungkin merasa biasa jadi pesen dengan adik. Dia tahu kalau punya adik itu dia pastikan harus kalah. Tapi wajar lah ini. Ya waktunya mau ngasih pengertian aja sama dia bahwa awal dia punya adik, dia tetap di sana. Cuma memang perhatian ayah sama isinya lebih khusus ke adiknya. Karena adiknya masih berada. Sampai jumpa. Udah program yang ada apa? Program si nggak. Kayaknya berisi juga tengah aja di penanggara anak, walaupun belum datang. Kayaknya mungkin pernah aku ke temen sih. Kayaknya kalau benar ya nggak tahu ya wawu-wawu alam apa ajalah. Ya kalau pengennya sih dapetin cewek. Karena kan udah ada cewek, cowok mau pengen cewek lagi. Tapi ya nggak tahu. Aku kalah aja. Oke, terima kasih ya.